Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di penghujung tahun 2022 Tepatnya pada bulan November Ada kabar gembira dari elemen baik di sobat gue Elemen melaunching polis toronto versi gravel Seperti apa sih polis toronto versi gravel ini? Dan apa saja perbedaannya dengan polis toronto versi road bike ya? Di video kali ini Gue akan mencoba membahas detailnya Sebelum kita lanjut Buat sobat gue yang baru menemukan channel ini Silahkan di subscribe ya Yuk kita sama-sama membangun channel ini Supaya bisa bermanfaat untuk sobat gue semua Polis toronto versi gravel adalah minor change dari versi road bike nya ya Tentunya ada beberapa perbedaan dari kedua versi polis toronto tadi Pertama gue akan membahas material framenya Menggunakan material steel atau besi yang kuat Karena diklaim dapat merendam getaran ketika bersepeda di jalan yang sedikit berlubang Bahkan semi offroad Jadi sobat gue tidak perlu khawatir pada satu ring atau berusukan pastinya Dan juga frame yang sudah mengusung inner cable routing Berbeda dengan versi road bike nya ya Jadi manajemen kabel akan terlihat lebih rapi Langsung ke spesifikasinya Dari segi frame dan fork Polis toronto menggunakan material full steel ya Ada tiga pilihan warna yaitu Coklat Abu-abu Dan ungu gelap Sepintas seperti warna hitam ya varian ungu ini Kita ke bagian kokpit Menggunakan aloe gravel flared drop bar Yang berukuran 480mm Membuat pengendara semakin agresif Saat bermanufur di jalur semi offroad Lanjut pada bagian pengereman Mechanical disc brake dari Calito Disematkan sebagai sistem pengereman polis toronto gravel ini nih sobat gue Yang mana merek Calito ini sama dengan versi road bike nya ya Menurut gue pribadi agak kurang pakem sih Namun boleh banget untuk di upgrade ke yang lebih proper tentunya Rotor no brain berukuran 160mm ya Crank set dengan panjang arm 165mm Yang terbuat dari material steel dengan ukuran channeling terkecil 34T Dan yang terbesar 50T Bottom bracket tentunya masih square tapered ya Belum mengusung teknologi HT2 Berbeda dengan versi road bike nya Dimana keren set versi road bike panjang arm nya 170mm Dan dengan ukuran channeling 36T dan 50T Menggunakan RD dari Shimano Tourney 8 Speed Dan Sprocket 8 Speed dengan jumlah mata gigi 13T sampai 28T Pada bagian RD pun berbeda dengan versi road bike nya ya Yang menggunakan RD dari sensor reflex Langkah elemen untuk mengganti RD polis toronto gravel ini menjadi Shimano Tourney Gue maklulumin banget sih Pengalaman di skapa gue RD dari sensor reflex itu agak sedikit susah untuk disetel ya Hal itu pun diamini oleh beberapa mekanik yang gue kenal Seatpost yang digunakan berbahan steel Dengan panjang seatpost 280mm Dan diameter seatpost 28,6mm Saddle dari polis komponen dengan lebar 130mm Dari segi wheelset Menggunakan rims alloy double wall Yang dilengkapi hub no brand Dengan jumlah holes sebanyak 30 doh holes Dan sudah quick release nih sobat gue Nice Pada bagian ban Dilengkapi ban dari daily tire dengan ukuran 700x45C Berbeda dengan versi road bike yang menggunakan ukuran ban 700x25C Ya iyalah bang Kalau road bike pakai ban tebel Ya bukan road bike dong Tapi MTB Lah Dengan spesifikasi yang kita bahas tadi Bobot dari polis toronto gravel ini adalah 15,26kg Berbeda dengan versi road bike nya Dengan bobot 14,13kg Selisih 1kgan ya Tentunya dengan berat 15kg tadi Kurang cocok untuk kaum mendang mending ya Mending aloy lah Mending karbon lah Hmm Ini gravel bike murah meriah Muntah woy Jangan berharap lebih ya om-om dan abang-abang Hehey Bicara soal murah Di website serba sepeda Polis toronto gravel ini dibanderol dengan harga 3.125.000 rupiah Ah mahal bang Tenang Di toko pak edi ada yang lebih murah Sekitar 2,8 jutaan ya Ah 2,8 juta masih mahal juga bang Eh deh om Beli polis toronto road bike yang second Terus diganti ukuran bannya aja dah sono Link pembelian gue taruh di deskripsi Gimana nih menurut kalian polis toronto edisi gravel? Komen di kolom komentar ya sobat gue Kalau menurut gue pribadi sih harganya bersaing dengan gravel bike murah lainnya ya Boleh lah polis toronto gravel ini jadi pilihan Dan tentunya senang juga sih ya Jadi ada pilihan lain untuk gravel bike murah budget kere-hore Oke segitu saja informasi yang dapat gue sampaikan kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dukung terus channel Idwi Vlog Agar senantiasa berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian Gue Yudhidhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax